Halo halo semuanya, balik lagi bareng Simpanse Gaming disini kali ini aku bakal ngebahas tentang Deck The Collector jadi Deck The Collector ini menggunakan kartu yang namanya The Collector tentunya ya nah jika kartu The Collector ini kalian bisa dapetin ketika kalian udah sampai kartu 2 atau level kalian di atas 214 gitu ya ketika kita menambahkan kartu yang bukan dari Deck ke tangan kita itu bakal plus 1 powernya gitu jadi kayak kartu Cable, Mantis itu bisa ngebuff si The Collector ini sehingga nanti powernya semakin bertambah gitu ya tentunya kalian udah tau ya beberapa kartu yang bisa menambahkan kartu ke tangan kita seperti ada Mantis, ini juga bantu si The Collector banget terus ada Cable, ini juga ngebantu si The Collector banget terus ada Sentinel, ini yang bakal terus-terusan yang bakal nambahin kartu di tangan kita terus ada White Queen, ini juga bakal nambahin kartu di tangan kita dengan cara mencalin kartu kos tertinggi di tangan lawan gitu ya terus ada Moon Girl juga gitu yang bisa ngebuff juga si Collector-nya ataupun kita menduplikat si Dino gitu terus ada juga yaitu Agen 13 Agen 13 ini termasuk Kart Bull 2 jadi Agen 13 ini harus didapetin ketika level kalian di atas 214 gitu ya nah tapi semisal kalian belum punya Agen 13 tapi udah punya The Collector, mungkin Agen 13-nya bisa diganti dengan kartu yang lain gitu semisal Ant-Man, ataupun kartu-kartu lainnya gitu itu juga bisa gitu ya soalnya semisal belum punya Agen 13, kalian udah punya Mantis udah punya Cable, udah ada Sentinel, udah ada Moon Girl, udah ada White Queen gitu itu tadi salah satu finisher kita ya ataupun carry kita di deck ini gitu ya si The Collector gitu nah jangan lupa si Devil Dinosaur juga ini mendapatkan keuntungan ketika kartu kita banyak ya di tangan jadi si Devil Dinosaur ini bakal nambah plus 2 power setiap kartu di tangan kita gitu ya selanjutnya itu ada Iron Man disini Iron Man juga bisa ngebantu memperkuat lokasi kita sehingga nanti bisa gede banget lokasi tersebut ataupun si Iron Man ini juga misal kalau kita dapet Unslot Citadel juga bakal ngebuff banget ya gitu jadi si American Chavez ini sebagai kartu tambahan aja dia sebagai kartu biar draw kita itu stabil gitu karena si American Chavez cuma di draw ketika di turn 6 gitu ya jadi American Chavez juga lumayan lah untuk membantu draw-draw kita kartu yang lain sehingga bakal di draw terlebih dahulu gitu kadang juga American Chavez juga bisa membuat menang kita misal kalau kayak Devil Dino kita dihancurin oleh Yondu ataupun di silent gitu sama lawan kita gitu ya nah mungkin gitu aja sih penjelasannya untuk dek kali ini kita mending langsung masuk aja ke permainannya selamat menonton bye bye oke lawan Sphinx disini Sentinel, White Queen dan Iron Man ada Bifrost waduh neclawler ya nanti aja neclawler nya santai santai paling kita bakal sentinel aja sih nanti aku turunin dulu mic nya oke sentinel disini aja oke musuhnya nge-snap kira daerah mana ada Devil Dino ya tinggal milih yang mana nanti oke musuhnya nge-snap tapi dia mainin disitu kita boleh di shift oh agata kita maininnya disini ya badkitnya disebelah kiri berarti anjay oke anjay kita mainin sehera aja gak sih disebelah kiri ini padahal disini udah paling enak sih benar kita bisa mainin Iron Man aja di tengah maybe ataupun di kanan ya di kanan paling bagus sih ada infant coin disini akan dilipat gadakan ya oke dia mau milih mainin disitu ya masih kita udah menang sih tinggal kita gini kita mainin ini sama ini dokter Octopus terus kita udah gak main ya Ghost Rider Ragata Iron Man ya 22 cukup gak nih cukup ya 8 tambah 2 10 bagus ya seharanya disitu emang tapi kita coba disini buat ngalahin musuhnya gitu biar musuhnya juga bingung ya antara milih tengah ataupun kiri gitu kan soalnya tengah paling kanannya udah kita rebut gitu oke lawan hotdog waduh waduh dan going lagi cocok banget ya nanti buat si Iron Man sama Dino paling disini kita coba ngerebut Nida failure aja sih dengan combo neck roller dengan mantis oke maksudnya kabel oke New York jadi kita bisa pindahin ke situ yang kita kabel dan neck roller dulu sih ngambap dulu ya Anjala nya di buff paling nanti kita bakal main di New York main white queen ini agak serem ya kayak gini ya deck apa kartu Dino ataupun Iron Man nya diambil lawan tuh serem sih aduh kena white queen nya loh sayang banget padahal kita mau mainin mewet queen nya ya kayak dapet sentinel nya lawan malah oke paling gini Invantages nya disini agen agen 13 nya di kanan kiri bakal mainin di kiri gak sih bener kan kita ambil kartunya white queen dapet win kiri nya lawan oke kolektor nya dia telat ya mungkin kita iron man di kiri dulu deh bisa snap jangan jangan dia itu ngorendino ngorendino juga ngeri juga sih di kanan kita udah ada agen 13 lah ya walaupun nanti juga bakal juga bisa kita pindahin ke New York oke kita pindahin ya oke aku gak yakin si iron man gak kuat ngangkat disini mending iron man kita pindahin aja terus sini ini sini cuma gini kalau tuh ntar jangan-jangan ntar dia iron man disini wah gigi banget sih kalau dia sampai iron man disini ya total 25 50 guys kalah dong kita oh enggak dia mainin 3 kartu berarti gak iron man ya apa tapi kartunya kalau gitu oh no f**k okoye what jangan-jangan dia main killmonger beneran killmonger ya ini tetep harusnya tetep menang kita sih gak terlalu ngefek apalagi di bagian tengah karena di tengah kita gak ada kehilangan satu unit sama sekali ya untungnya udah pindah ke New York semua sih jadi aman gitu kalau tadi disini tetep bakal mati ya iron man ya jadi kita makanya pindah ke New York aja yang konsolnya kita tinggal gitu oke dapet norma jy waduh black hat cakep guys oke dapet kolektor berarti kita nunggu mainin kolektor dulu tentunya baru-baru mainin cable kita gak dapet agen 13 jadi kemungkinan nanti di run di turn 3 nya atau kegilan ketiga kita gak bisa ngapain ya oke maksudnya main Nova kita bisa kolektor disini sih soalnya backstory building kan ngepuff ya jadi mending ditaruh disitu aja kita temen banget ya dinonya gak pernah keluar nih carang banget kita mainin dinonya ya oke agen 13 please biar wuss ini aja sih sama mantis maksudnya harusnya mainin disini sih harusnya ya oh nice misalnya kan muira island ya harusnya manfaatin cepet gitu hahaha dapet warpath gigi sih ini dapet kartu-kartunya lawannya bagus-bagus apakah kita mengwarpath guys kayaknya gak sih soalnya kita harus ngambil fixed tower juga gitu kan tapi armornya ini armornya lawan mending jangan dipakai sih lalu bagus kalau armornya lawan dipakai biarkan dia bingung kibar carnage oke oke paling gini ya dia menang gara-gara menambah start building nih kita kasih iron man dia gak bisa destroyer ya kecuali dia disini bisa nurunin kosmo kalau dia bawa kosmo oke dia profesor tentunya berarti gampang bang eh gak bisa kita kita cuma bisa ini sini oh 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 1,2,3 langsung 2 langsung 2 ini dulu killmonger aduh hilang ya 2 aduh jelek banget tipis banget ya kena killmonger sad banget jadi tadi mending kita mainin disebelah kiri gak sih mainin armornya lawan disebelah kiri aja biar gak pecah si intersoldernya ya sangat sad sekali lanjut ke game selanjutnya lawan pen dari sini lawan pen hmm gede menarik sih masih menggacah semua sih aduh neklor yang kita keluarin aja yang mantis agak menggacah yang mending nanti mengeluarin mantis nya oke kita keluarin cable dulu aja berarti ini kenapa kok lokasinya lokasi pindah semua ya kalau lawan kita move kalah sih kita jelas ya ada starring academy dan new york oke dapat ironman lumayan jemelin kolossus kayaknya main spektrum nih kita kasih aja dia agen 13 ya wih dapat mister negatif tapi sayangnya kartu kita gak berlaku gitu si devil dino juga udah di tangan ya jadi gak terlalu bagus-bagus amat si oke dia main ironman destroyer kenapa dengan destroyer kenapa dia bawa destroyer ya nah gue tau dia bakal gitu disini bakal professor eh enggak armor oke selamatkan ya kita mainin lyzen sama gen 13 kita lihat siapa yang akan menepati di tengah oh si white queen ya jadi kalau white queennya udah aman sih harusnya gini sih dia kini bakal destroyer di kanan maybe tapi gak mungkin sih dia milih di kiri dong tentunya yang tengah ini tentunya kita bakal udah menang gak mungkin dimenangin musuhnya juga kecuali dia punya wow buff spectrum tapi destroyer ya gak mungkin harusnya masa dia bawa dua dua itu iya kan gak berani dia gak berani nurunin ya dia lebih baik mundur ya lebih baik mundur dia soalnya juga udah ngeliat di tengah udah kalah gak bisa di contest agak sulit kalau dia main destroyer tetep bakal kalah gitu wih nawan nearbron di tangan ada kolektor sama angela jadi disini kalau kalian itu kita jarang kombo dino moon girl ya lebih seringnya kalau kita dimenangin dengan si untung si kolektor ya serem-serem anjir ini kalau dapet day apa aduh berarti kita mending kolektor kanan aja oke main angela sinister london ya aduh gak bingung ini sumpah kita mau main dimana tapi kita ada devil dino mungkin bisa gini sih daripada sinister london mending kita sinister london ini diisi dengan sentinel-sentinelan ya lo kasih sentinel devil dino ya oke thank you banget loh dikasih kita gak bakal mungkin mainin ininya mungkin kita mainin white queen ya anjir gak sih disini sinister london itu juga bagus white queen sinister london peta ironman loh peta ironman peta ironman peta ironman peta ironman gak tuh tinggal kita lihat ironmannya bakal turun kemana dia juga peta ironman kayaknya oh ke kanan nah ke kiri paling kiri paling kiri paling kaitin devil dino gak sih ya mau apa lagi sih udah kayak gini bersinisternya gak kita isi malah gak tau nih ntar devil dino nya kemana nih 1 2 3 ini 0 nih ini butuh 5 sih power 5 tapi gak bisa menang kita ya kita soalnya udah itu ya ironmannya untungnya di kiri kalau ironman kita di tengah juga bagus juga sih 12 ya jadi lebih mending kita kalau dia tuh ada hoodnya soalnya jadi ironman yang sebelah ini kayak gak berfungsi gitu ya hoodnya cuma 0 doang gitu kan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati high sauce j Selamat menikmati